Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kita di emri masa makan bareng Imam Ria hari ini kita mau bikin ayam silin atau ayam apa ya ayam Taiwan ayam Taiwan yang banyak dijual di mall-mall kayak gitu yang lagi viral ya mau kemana yuk oke oke guys nggak perlu lama-lama langsung aja kita mulai masak Oke disini kita pakai dada ayam aku pakainya sepengah setelah itu aku file sampai bener-bener tipis seperti ini ya tuh itu harus bener-bener tipis supaya nanti pas digoreng tuh hasilnya bisa crunchy seperti ini ya Nah lanjut bahan-bahannya disini ada satu butir air telur kemudian 2 siung bawang putih satu ruah jahe kemudian ini bubuk ngoyong satu sendok makan kecap asin garam lada dan juga kaldu bubuk kemudian ada gula putih setelah itu ada tepung sihlin ini pakainya yang tepung tapioca ya tuh lihat itu tepungnya berbulir-bulir kayak gitu Nah setelah itu kita bakalan siapin marinasi bumbunya eh marinasi ayamnya maksudnya Nah disini kita campur semua bahannya tadi yang sudah kita siapkan tuh ini udah kita masukin semua lanjut diaduk-aduk sampai bener-bener rata nah ini setelah bumbunya rata seperti ini supaya bumbunya meresap kita bakalan marinasi kita diamkan dulu minimal 2 jam ya Tara ini sudah kita diamkan 2 jam dia bumbunya sudah meresap ke ayamnya jadi otomatis ayamnya itu sudah enak lalu disini kita siapkan tepung sihlinnya tadi terus ayamnya ini langsung aja kita balurkan ke tepung sihlin ini harus sedikit ditekan supaya tepung sihlinnya ini nempel tuh seperti ini ya kayak ini enggak bisa didiemin ya jadi begitu diginiin langsung digoreng kan nanti kalau didiemin dulu bulirannya ini enggak nempel guys karena dia jadi kering kan jadi begitu diadon diadon jadi begitu di lapisi sama tepung sihlinnya langsung digoreng langsung dibanyukin ke minyak panas seperti ini ya kita balik-balik sesekali dibalik-balik sampai warnanya tuh berubah jadi golden brown dan ini dia hasilnya tuh lihat ini tuh cantik banget rasanya juga enak aku udah nyicipin terus ini super renyah nah disini aku mau bagi ini jadi tiga aku gunting-gunting aja ini untuk yang pertama tuh ini aku bakalan kasih rasa cabe disini aku pakai bon cabe level 30 tuh kita aduk-aduk terus kita singkirin dulu ya lanjut gunting-gunting gunting lagi untuk yang selanjutnya disini aku mau kasih rasa barbecue ini kita cobain tiga rasa ya nanti mana yang paling enak aku bakalan minta tolong suami aku untuk icip-icip ini udah kita singkirkan dulu terus kita gunting-gunting-gunting lagi kita yang yang terakhir ini pakai rasa baladu pedas manis tuh kita taburin aja baladu pedas manisnya terus langsung diaduk-aduk aduk-aduk seperti ini terus langsung aja deh kita bakal sajiin di piring nah ini tiga-tiganya aku taruh di satu piring seperti ini uh cantik banget ya temen gue udah enggak sih ya aku aja tergoda udah ngeliat gambarnya nih nah ini tuh bikinnya gampang banget bisa banget untuk ide jualan oke lah nggak usah lama-lama langsung aja kita buktikan ke suami aku ini dia guys ayam selimnya udah jadi disini bini gua ngasih tiga rasa langsung aja kita cobain yuk nah gua mau cobain yang pedes ini pedes ya guys semuanya sikat guys yang disini pake boncabe jadi rasanya tuh pedes asin gula dari ayamnya kerasa terus renyah banyak apa renyah banget apa tepungnya ini enak nih gue cobain yang rasa beda lagi semuanya enak banget nih nih udah yang ini guni manis ya dia cendung agak manis tapi topar enak banget ayamnya kerasa garing tepungnya enak banget beri satu lagi yang beri lagi rasanya 9 malam enak enak ayamnya kerasa tepungnya mantep bulunya pas wow ini jadi ide jualan kalian bikin di rumah buat 9 anak suami pasti suka terus kalau buat ide jualan kalian itu modenya gak perlu banyak-banyak tapi hasilnya itu untungnya pasti banyak karena kalau kita beli di malol itu yang ukuran jumbo itu 50 ribu lebih harganya padahal kita modenya gak sampai segitu kan jadi cocok banget buat kalian yang mau buka usaha di rumah oke guys sampai disini dulu video kita kali ini jangan lupa like komen yang belum subscribe subscribe ya biar selalu dapat notifikasi pertama dari kita kalau kita upload video-video terbaru sampai ketemu di video kita berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati